Pemirsa eksekusi bangunan di lahan pabrik yang berada di Cakung, Jakarta Timur berlangsung panas. Seorang ahli waris histeris menolak bangunan miliknya dibongkar, petugas Satpol PP. Wanita ini histeris dan terus melawan saat bangunan miliknya akan diksekusi oleh petugas Satpol PP. Ia terus menghalangi petugas yang akan membongkar bangunannya. Menurut kuasa hukum pemilik lahan, lahan di jalan raya Cakung, Cilincing, Keluaran Cakung, Timur, Kecematan Cakung, Jakarta Timur ini sudah dimiliki sejak tahun 2000. Sesuai penetapan eksekusi dari pengadilan negeri Jakarta Timur, lahan ini harus dikosongkan. Kita tuh kalau bicara masalah pembungkarannya ya kita baru sejak 2 minggu yang lalu lah yang eksekusi dilaksanakan. Tapi kalau dari perkara hukumnya sendiri ya sekitar kurang lebih dari 20 tahun. Sementara menurut ahli waris, eksekusi bangunan ini dilakukan tanpa memberitahuan sebelumnya. Meski ahli waris terus menolak dan menghalangi petugas, eksekusi bangunan terus berjalan. Dari Jakarta, Riomanik, Ainews melaporkan. Melaju ugal-ugalan, sebuah sedan menabrak 2 minibus yang tengah parkir di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menabrak diduga mengemudi dalam keadaan mabuk. Mobil sedan plat nomor A1589XZ ini ringsak usai menabrak 2 mobil minibus di jalan radio dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum menabrak 2 minibus yang tengah parkir, mobil sedan sempat menabrak pembatas tengah jalan. Menurut saksi mata, mobil sedan yang berisi sejumlah pemuda melaju ugal-ugalan dari arah pondok indah. Diduga pengemudi mobil sedan menyetir dalam kondisi mabuk berat. Jadi dia melewat di pembatas jalan, terbang. Jadi itu adalah penganuan dari si, apa namanya, peluwi. Kondisinya mabuk, tidak bisa menjalankan kenaraan. Dan kondisi kencang, belok dari arah Haginawi ke arah Haginawi ke arah Haginawi dalam. Belok kanan, tidak bisa mengatakan belok. Kondisipasi, kecepatan tinggi sehingga pengantan pembatas jalan ya. Seorang juru parkir berhasil menghindar saat kejadian hingga tidak menimbulkan korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, AINIS melaporkan. Pemirsa kebakaran terjadi di lingkungan MES Angkatan Darat Gambir, Jakarta Pusat. Belasan bedeng ludes terbakar dalam peristiwa tersebut. Ya, kebakaran di dekat Masjid Tabul Mutakin, di MES Asrama. Kebakaran menghanguskan belasan bedeng tempat penginapan para pekerja proyek di lingkungan MES Angkatan Darat di Jalan Pejambon Gambir, Jakarta Pusat. Menerima laporan sekitar pukul 12.30 dini hari tadi, 13 unit mobil, damkar, dan 65 personil dikerahkan. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik di salah satu bedeng kosong. Ya, dari bedeng yang kosong, nggak ada yang nidurin. Oh, itu jam berapa kejadian? Kejadian jam 12, lebih 10 menit. Itu, apa, bedeng buat apa sih tadinya, Pak? Buat tempat tidur, Pak. Buat tempat tidur, ya? Ya. Ada berapa bedeng, Bang, yang kebakaran? Banyak. Banyak, ya? Lebih dari 10, Pak. Lebih dari 10 bedeng? Satu bedeng ini kan disiurang 6. Satu bedeng disiurang 6? Ya, orangnya banyak, orang-orang pria, ya, Pak. Tapi semua selamat, ya, Bang, ya? Iya. Patugas tak mengalami banyak kendala saat memadamkan api meski banyak material yang mudah terbakar. Untuk kesulitan, karena luasnya aja, karena luas-luas sekali ini, kesulitan kita, jadi kalau untuk masalah yang lainnya nggak ada kesulitan. Dan, Alhamdulillah, tidak terjadi perambatan, tidak ada korban, hanya karena materialnya dari kayu semua, ya, mudah sekali terbakar. Untuk dugaan sementara, apaannya, Pak? Hingga kini, proses pendinginan masih berlangsung dan kerugian yang dialami diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, AINews melaporkan. Selain di ibu kota, kebakaran juga terjadi di Tangerang, Banten. Sebuah restoran ludus terbakar akibat konsulating listrik. Restoran yang terbakar berada di Jalan Marsakal, Surya, Darma, Kecamatan Negla Sari, Kota Tangerang, Senin Malam. Besarnya kobaran api membuat warga dan sejumlah pedagang yang kiosknya dekat lokasi panik. Tujuh mobil damkara dan 52 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, arus lolitas dari Bandara Sukarno Hatta sempat dialihkan ke arah Jalan Juanda. Bangunan yang terbakar itu ada dua bangunan. Bangunan rata-rata bahan materialnya dari bambu. Jadi ya, bodang terbakar. Kita ke informasi lain, pemirsa Edokondologit bersama keluarga mendatangi Polres Sorong Kota untuk meminta keadilan atas kematian GKR alias Riko yang dianiaya rekan satu selnya. Sedangkan Polres Sorong Kota telah melakukan pemeriksaan internal atas kejadian ini. Edo Kondologit bersama kerabatnya berorasi di depan Polres Sorong Kota. Mereka menuntut kejelasan atas kematian keluarga mereka yang diduga dianiaya rekan selnya. Ibu korban Rosita Urbinas histeris dan tak kuasa menahan kekesalannya. Ia menganggap ada unsur kesengajaan dengan membiarkan anaknya dianiaya dalam tahanan. Artinya ya, kita hari ini untuk kita sampaikan undang-undang kita, kita meminta polisi untuk mengusul dengan tuntas, siapapun yang terlibat harus dibuka dengan seterang-terangnya. Tidak boleh lagi ada pembentukan opini karena membursa melarikan diri dengan naik, terus kardis terembak, janganlah stop-stop cipu-tipu dengan cara-cara begitu. Bagi kami biarlah semua diusul tuntas dengan bukti-bukti yang tervalid. Sementara itu, pemeriksaan internal sedang digelar pro-pampolda terhadap tiga anggota piket yang bertugas saat korban dianiaya. Setelah menggelar aksi, keluarga kemudian membubarkan diri dan kembali ke rumah duka. Dari kota Sorong, Papua Barat, Cendri Andrew Suripati, AI News, melaporkan. Tersangka kasus gratifikasi Trinugraha sebelum mengakhiri hidupnya sempat mengajukan penangguhan penahanan ke Gejaksaan Tinggi Bali. Namun penangguhan penahanan itu ditolak dan mantan kepala BPN itu mengakhiri hidupnya setelah pemeriksaan kesehatan. Tersangka kasus gratifikasi Trinugraha menjalani rapid test sebelum resmi ditahan. Mantan kepala BPN Denpasar menjalani rapid test di ruang penyidik kantor Kejaksaan Tinggi Bali. Rapid test ini berlangsung setelah Kejaksaan memutuskan untuk menahan Trinugraha. Selain rapid test, Trinugraha juga menjalani pemeriksaan kesehatan karena memiliki riwayat penyakit jantung. Setelah menjalani rapid test dan pemeriksaan kesehatan ini, Trinugraha minta izin ke toilet. Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan dari toilet. Trinugraha mencoba mengakhiri hidupnya sebelum ditahan. Sebelumnya Trinugraha mengajukan penangguhan penahanan setelah mengetahui dirinya akan ditahan. Namun permohonan itu ditolak. Trinugraha akhirnya menandatangani surat penahanan dirinya. Dari Denpasar Bali, Aris Wianto, Ainyus, melaporkan. Pemirsa polisi menggelar olah TKP pasca insiden bunuh diri tersangka suap di Kejaksaan Tinggi Bali. Polisi menemukan satu pucuk pistol dan lima butir peluru di toilet tempat mantan Kepala BPN Denpasar itu mengakhiri hidupnya. Guna menyelidiki kasus tewasnya tersangka gasus gratifikasi dan TPPU. Trinugraha mantan Kepala BPN Denpasar yang bunuh diri, usai diperiksa di Kejati Bali. Tim identifikasi dan tim platform Polda Bali diterjunkan ke lokasi kejadian. Dari olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya satu pucuk pistol dan lima butir peluru. Polisi juga mengamankan pakaian dan jam tangan korban. Pengacara korban dan jaksa penyidik yang memeriksa korban juga akan diminta keterangkan oleh polisi. Semuanya, semuanya yang terkait dengan saksi-aksi di TKP, baik itu dari penyidik hukumnya maupun penyidik dari pihak kejaksaan yang menangani, kita akan koordinasi dengan kejati tadi untuk mengambil keterangannya. Sebelumnya, tersangka kasus gratifikasi dan TPPU Trinugraha, mantan Kepala BPN Denpasar ini, diperiksa di Kejaksaan Tinggi Bali. Namun saat akan dilakukan penahanan, tersangka nekat menghabisi nyawanya sendiri dengan menembakkan pistol ke bagian dada sebelah kiri hingga tewas. Dari Denpasar Bali, Aris Wianto, Ainews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Bali menegaskan pistol yang digunakan untuk bunuh diri adalah milik tersangka kasus huap Tri Nugroha. Pistol itu dibawa tersangka saat dijemput tim kejaksaan dari rumahnya. Dan berikut pernyataan Wakil Kejati Bali, Asep Mariono. Sementara balong putri yang sudah diambangkan, senjata api. Jenis? Sementara kita identifikasi dulu. Takutnya senjata itu terakitan dan sebagainya. Makanya kita identifikasi, belum saya menyampaikan jenisnya. Dengan proyektil. Proyektilnya berapa bukir? Proyektil yang masih bersarang ada lima, yang sudah digunakan satu. Sementara kita jangkau. Jenis proyektil apa itu? Justru itu proyektilnya kita akan identifikasi, jenisnya, kemudian senjata apinya. Pemirsa hanya karena buah jengkol, seorang warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Tega membunuh sepupunya sendiri. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dengan menghadirkan pelaku. Jajaran Satres Krim Polres Lubuk Linggau melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan yang dipicu buah jengkol. Sembilan adegan diperagakan langsung oleh pelaku yang dihadirkan dalam rekonstruksi kasus ini. Terungkap, pelaku membunuh korban yang masih sepupunya sendiri karena curiga korban akan mencuri buah jengkol. Pelaku dan korban sempat bersih tegang sebelum akhirnya pelaku menghabisi korban. Jadi hari ini kita melakukan reka adegan di TKP yang sebenarnya, di mana tadi untuk sin atau adegannya itu ada sembilan, sembilan sin. Di sini dapat kita ketahui rekan-rekan, sama seperti hasil interogasi kita di awal, bahwa dilakukan oleh tersangka tiga kali pembacokan. Ancaman perbuatan tersangka dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Amri Wijaya Ainyus melaporkan. Rekonstruksi kasus penembakan karena utang sabu di Palembang, Sumatera Selatan nyaris ricu. Situasi memanas karena istri dan keluarga korban histeris saat keempat pelaku diturunkan dari kendaraan petugas. Rencana awalnya rekonstruksi akan dilakukan di tempat kejadian perkara di Jalan Sultan Agung, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat keempat pelaku diturunkan dari kendaraan petugas, ratusan warga dan keluarga korban langsung berteriak memaki para pelaku. Istri korban yang ada di lokasi pun menangis histeris dan membuat keluarga korban semakin emosi dan berusaha menerobos garis polisi. Melihat situasi yang memanas, polisi pun akhirnya membawa keempat pelaku masuk kembali ke dalam kendaraan. Rekonstruksi di TKP pun dibatalkan. Pertama kita akan melakukan rekon di lokasi kejadian yang aslinya. Namun situasi tidak memungkinkan karena banyaknya masyarakat yang mungkin antusias. Jadi kami mengkhawatirkan proses pelaksanaan rekon tidak berjalan dengan semestinya. Demi alasan keamanan, rekonstruksi kemudian dilaksanakan di Mapolda, Sumatera Selatan. Dalam rekonstruksi ini, kedua pelaku yang merupakan kakak adik sengaja mencari korban dibantu kedua teman lainnya. Saat berhasil menemukan korban, pelaku Arvani menyerang korban menggunakan celurit dan pelaku Deni langsung menembak korban. Korban tewas setelah tembakan kedua mengenai bagian kepala. Dari hasil pemeriksaan dan rekonstruksi diketahui bahwa pembunuhan ini telah direncanakan oleh para pelaku. Peristiwa yang terjadi pada 22 Agustus lalu terjadi karena kakak tiri kedua pelaku mempunyai hutang narkoba kepada korban. Hutang sebesar 30 juta rupiah ini terus ditagi oleh korban dengan meneror keluarga pelaku. Dari Polembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainews melaporkan. Lagi-lagi konser dangdut digelar di tengah pandemi dan abaikan protokol kesehatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Ainewsian. Terima kasih telah menonton!